Intro Dari Kyoto, gue naik bus express menuju Tokyo Disneyland Lama perjalanan sekitar 8 jam Jadi gue bisa tidur selama di perjalanan Sampai jumpa di Tokyo Disneyland Ikutin perjalanannya hanya di Travelogue Intro Terus gue baru sampai di area Tokyo Disneyland Karena ya hari ini beberapa perjalanan ekspor Tokyo Disneyland Dan sayangnya hari ini cuacanya berjalan di Indonesia Semoga aku bisa enjoy walaupun ini adalah perang-perangku Ikutin perjalanannya hanya di Travelogue Sebelum bermain di Tokyo Disneyland atau Tokyo Disney sih Kalian bisa menyimpan barang bawaan kalian dulu di LockerCoin yang tersedia disini Wow banyak banget orang-orang yang nunggu gate Tokyo Disneyland dibuka Karena gue mau ke Tokyo Disney sih Jadi gue harus naik kereta dulu dari stasiun Tokyo Disneyland ini Gak lama kemudian gue sampai di stasiun Tokyo Disney sih Gak lama kemudian gue sampai di stasiun Tokyo Disneyland Gak lama kemudian gue sampai di stasiun Tokyo Disneyland Dan gue mau ke kontak tiketnya Untung gak ngantri Hey guys gue udah sampai di stasiun Tokyo Disney sih Gue udah beli tiketnya Dari karen-karen dia Oke ayo kita langsung eksploran Tokyo Tokyo Disney sih memiliki 7 zona yang berbeda Zona pertama yang gue masuki adalah Mediterranean Harbor di belakang gue ini antrian untuk wahana baru di tokyo di sisi namanya soaring fantastic flight sekarang gua udah ada di zona misterius dan gue mau naik atraksi 20.000 league under the sea wahana ini akan mengajak gue bertualang ke dasar laut yang sangat dalam dengan menggunakan kapal selam ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati setelah dari misterius island gua pun tiba di mermaid lagoon ya bener banget zona ini terinspirasi film disney the little mermaid mermaid lagoon mermaid lagoon ini merupakan area bermain indoor jadi walaupun di luar lagi hujan kita tetap bisa bermain dengan nyaman tapi sayangnya kebanyakan wahana disini ditujukan untuk anak-anak kecil di setiap zona di tokyo disnisi pasti ada tokoh souvenirnya salah satunya salah satunya adalah the sleepy whale shopee yang ada di mermaid lagoon selain wahana indoor di mermaid lagoon juga ada satu wahana outdoor yaitu flounders flying piece coaster kayaknya menantang gue cobain ah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikuti keseruan gue di tokyo disnisi di episode berikutnya see you guys